Aduh.. Nggak pikir lagi gue yang kuasa Kayak gue buat daya diri gimana? Wah.. Ada duit tuh.. Gue nggak amin sayang Ah.. Ambil aja ah.. Sayang.. Gue nggak bingung lah.. Belum-belum gue ampun ini sama RT nih Sampe gini aja gak nongol nih ke Port Ronda RT gak nongol.. Kojak gak gede yang lewat Sip.. Wih.. Lu mau apa kira ngaman? Berset.. Berset.. Gue bener dah.. Lalu punya teh ya udah perhatiannya ini sama Hansip Bagaimana sih teh jadi teh? Udah perhatiannya sama Hansip Emang apa? Nah kopi kaga, rokok kaga ini.. Nah boon banyak.. Sedang ada.. Lalu kata gue kambing makan daun.. Hahaha.. Dah.. Nganap pare.. Pada pahit.. Nganap bebek.. Pada ngambang.. Wah.. Iya iya.. Mending gue miaran lele.. Kaga capek ngempanin.. Kaga repot ngerawatin.. Lele mah.. Kaga repot dah.. Kalo ada bocana nongkrong juga.. Ini mah hidup aja.. Tenang.. Tenang aja.. Gua denger-denger nih.. Bang David.. Anak-anak ajain murid.. Mana? Kemari.. Dia mau ngadain kriyaan.. Nah.. Disitulah ada kerjaan.. Gua denger-dengeran.. Gua denger-dengeran.. Iya.. Engga.. 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 Otak lo makan.. Engga.. Lepet kita namanya.. Udah tiga hari belum.. Kerja dulu.. Eh.. Baru.. Engga.. 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 Udah air kagak.. Kopi kagak.. Otak lo dimana.. Itu gue yang ngisi air tuh.. Eh bang.. Gua semangka di belah dua.. Lo duduk di tadi kagak minum-minum.. Ada balesannya dong.. Gua pepaya.. Gua kedong-dong.. Gua nanas.. Gua ketimun.. Terujak nyak.. Haha.. Gunung kidul.. Parang teritis.. No.. Siadul.. Atau boleh singkis.. Hahaha.. Assalamualaikum.. Waalaikumsalam.. Mohon izin abang-abang dimari.. Ayah denger lagi pada.. Bales-balesan pantun nih.. Pada jago pantun.. Bang.. Ya.. Taukah gak kalau rumah joglo aneh bukan sembarang rumah joglo.. Semennya aja.. Ini bukan sembarangan beli di pasar minggu.. Kalau ayah bilang nih.. Ayah jago.. Bukan sembarangan jago.. Makanya.. Ente semua pade.. Jangan pada belagu.. Bang.. Racang dia.. Nah.. Ini dia abang David.. Yang baru dari Belgia.. Yang mau ada yang keriaan.. Belagu juga pernah Belgia.. Ah.. Lu kok Belgia.. Belajar gila.. Abang-abang dimari.. Maksud ayah itu.. Belgia bukan belajar gila.. Belgia.. Negara yang di Eropa bang.. Belgia bang.. Itu satu negara.. Yang kita kudu udah pasti ngomong bahasa Inggris.. Belanda.. Ada ribut.. Mengenai pantun nih.. Nah.. Alasan ayah kemari.. Kaga cuma membuat minta izin sama Pak RT.. Buat acara keriaan ayah.. Sama Pak Hansip juga nih.. Insya Allah dah ada proyek.. Tapi mau dijelasin.. Apa itu pantun bang.. Pantun itu.. Adalah warisan budaya kita bang.. Warisan budaya.. Melayu.. Nusantara.. Apalagi kita nih.. Anak Betawi.. Kaum Betawi.. Kudu paham bang.. Mengenai pantun.. Karena.. Pantun itu.. Sudah disahkan.. Oleh badan PBB.. Di bidang saintifik.. Riset.. Dan budaya.. Sebagai harta warisan tak benda.. Intangible assets.. Oleh UNESCO bang.. Pantun paham kagak UNESCO.. United Nations.. Scientific and Education and Cultural Organization.. Tuh.. Dengerin.. Nah itu.. Alhamdulillah bang.. Sebelum pantun.. Diresmikan tanggal 19 Desember.. Tahun kemarin.. Itu adalah pencak silat.. Jadi kira-kira pantun.. Itu nomor 11 bang.. Sebagai harta warisan tak benda.. Nah pantun itu.. Ada biasa 4 baris bang.. 4 spasi itu.. 4 baris.. Barisan yang ke satu sama kedua.. Harus saling kena.. Nah.. Yang keempat.. Spasi ketiga sama yang keempat.. Ini harus saling nyambung.. Akhirnya.. Kayak gitu bang.. Woyah lah.. Cewek baju jangan.. Ayo jelasin nih bang.. Eh.. Orang lagi jelasin juga.. Mata lu ke cewek aja.. Ngomongin neng neng lu.. Lu kemana sih neng.. Oh neng.. Tunggu neng.. Abang panggil lu bentar neng.. Bentar.. Assalamualaikum neng.. Abang panggil bentar di mari.. Waalaikumsalam bang David.. Waalaikumsalam bang David.. Kita juga baru mau kekriyan abang nih.. Ya.. Oke deh neng kalau gitu.. Insya Allah.. Ntar abang ngusul.. Abang mau.. Silaturahmi dulu nih.. Abang-abang aneh dulu nih.. Amapak RT.. Sama abang Ansip.. Makasih neng.. Sampai ketemu neng ya.. Oh iya bang.. Assalamualaikum bang.. Oke.. Wassalamualaikum neng.. Ini bang.. Bukan nginatin cewek atau gimana.. Neng-neng yang tadi.. Pake baju itu bang.. Itu di khas suku Betawi.. Itu namanya kebaya encim bang.. Kebaya encim itu dulu.. Di akhir abad 19.. Zaman Betawi tempo dulu.. Jakarta tempo dulu bang.. Disebutnya.. Kebaya nyonya.. Jadi nyonya-nyonya besar bang.. Orang-orang kaya biasa.. Tapi akhirnya.. Kebanyakan dari suku Hokkien juga.. Sukut Yonghoa yang pake.. Jadilah sebutan kebaya encim.. Nah itu motifnya kayak tadi tuh.. Rada-rada lancip di ujung.. Nah lantas.. Kayanya itu ada.. Babu kucung.. Itu motif Betawi bang.. Khas.. Buat neng-neng Betawi.. Begitu bang.. Makanya.. Warnanya ngejreng ngejreng.. Karena Betawi zaman dulu.. Kalau warnanya kagak ngejreng ngejreng.. Kan jauh-jauh tuh rumah.. Ya kan.. Biar keliatan bang.. Begitu.. Oke.. Nah itu abang.. Pakainya.. Dari atas sampai bawah merah banget bang.. Pakainya apa itu namanya bang.. Nah gini bang Ansip.. Jangan lupa bang Ansip.. Ikan gurame.. Cumi-cumi.. Dibawa.. Ke pasar ikan.. Di hari Minggu pagi.. Kita semua.. Anak Betawi.. Kudu ngejaga.. Seni budaya kita.. Kalau bukan kita.. Siapa lagi bang.. Kenapa nih aneh pake baju ini bang.. Ini namanya baju pangsi.. Nah baju pangsi itu.. Dulu bang.. Dipake tuh bang.. Buat priai Betawi.. Jawara-jawara.. Banyak bang.. Betawi ada pangsinya.. Ada artinya.. Kalau merah-merah begini nih bang.. Artinya kita.. Kudu.. Udah bisa belajar silat bang.. Ya bukan apa-apa ini bang ya.. Nah.. Jadi bang.. Dikati nih.. Ini baju.. Jawara Betawi bang.. Kalau di Betawi.. Nah.. Kalau yang ini bang.. Yang merah.. Khas Jawara Betawi bang.. Artinya.. Merah nih.. Warna keberanian.. Warna kebenaran.. Tapi ada.. Artinya juga sih bang.. Kalau zaman dulu.. Misalkan warna putih.. Itu buat guru-guru.. Guru-guru kita.. Karena kita nih bang.. Di Betawi.. Kudu bisa.. Silat juga bang.. Kagak cuman.. Jadi.. Sekolah bisa.. Silat bisa.. Sholatnya apa lagi bang.. Nah.. Kayak gitu bang.. Jadi ini.. Khas.. Betawi kita.. Untuk kita.. Melestatikan.. Budaya Betawi.. Seperti gitu bang.. Nah.. Lu pernah paham kagak.. Makanya belajar.. Biar jangan orang tinggi.. Biar kaget nyinggik orang lu.. Yaudah Pong.. Gue belajar kaya tinggi.. Kayak gini nih.. Nah.. Begini nih.. Kayaknya biar tinggi..